MLS 2023 Akhirnya telah usai dengan Columbus Crew sukses menjadi juara setelah di partai final Mengalahkan LAFG Tapi di luar keberhasilan Columbus Crew yang sukses menjadi juara Cerita paling epik di MLS 2023 adalah kedatangan Lionel Messi Itu tak bisa disangkap Dimana baru-baru ini laporan dari direktur MLS telah menjelaskan keuntungan yang luar biasa besar Dari MLS yang mereka dapatkan sejak Lionel Messi tiba di sepak bola Amerika Serikat Lantas apa saja Inilah cerita dibalik sejarah yang dibuat Messi di sepak bola Amerika Lionel Messi Telah memberikan keuntungan luar biasa sejak tiba di Amerika Serikat Dan baru-baru ini Komisaris MLS Don Carver Mengatakan jika tahun 2023 telah menjadi tahun transformasional bagi Liga Sepak Bola MLS Dengan kedatangan dari Lionel Messi ke Inter Miami Gaber yang berbicara kepada wartawan dalam pidato kenegaraan tahunan Liga Pada hari Jumat Mengatakan jika MLS telah mencetak rekor total penonton hampir 11 juta Dan mencapai rekor tertinggi baru Untuk keterlibatan media digital dan sosial Serta penjualan merchandise Yang tak terlepas dari peran besar Lionel Messi Setibanya sebagai pemain di Amerika Seperti kita tahu Setelah menyelesaikan musimnya bersama PHG di musim panas lalu Lionel Messi Mengejutkan sepak bola dunia Saat memutuskan untuk bergabung ke klub milik David Beckham Inter Miami Kedatangannya jadi pusat perhatian sepak bola dunia dan Amerika Terlebih dengan penampilan luar biasa yang ia tunjukkan di Piala Liga Messi yang berusia 36 tahun Sukses Mencetak 11 gol dan 4 asis dalam 14 pertandingan di semua kompetisi Untuk Inter Miami Dia membantu tim mengamankan trofi di kompetisi Piala Liga Meski sayang Messi juga gagal mengantarkan Inter Miami untuk bisa lolos ke babak playoff di MLS Karena posisi Inter Miami yang memang Sudah berada di posisi juru kunci saat Messi tiba Tapi semua itu sudah lebih dari cukup untuk membuat attention hebat mengarah pada Messi Tiap dirinya bermain di lapangan Meningkatnya jumlah langganan Apple TV Tanpa memberikan metrik spesifik Direktur MLS Stun Kerber mengutip CEO Apple Tim Cook Mengatakan bahwa pendapatan perusahaan baru-baru ini telah melampaui ekspektasinya dalam hal langganan Messi membuat langganan pertandingan MLS di Apple TV melonjak jauh Ini adalah tahun pertama dari 10 tahun perjanjian kontrak Hak media Liga dengan Apple TV Back Apple maupun Liga tidak memberikan informasi kontrak Tetapi kedua belah pihak mengindikasikan bahwa mereka senang terkhusus dengan kedatangan Messi Laporan dari perusahaan pengukuran streaming Athena Melaporkan jika 110.075 pendaftar MLS Season Pass baru pada hari debut Messi di Inter Miami Itu merupakan peningkatan sebesar 280% dari jumlah pendaftaran pada hari pembukaan musim 2023 65.000 lainnya mendaftarkan ketika dia memainkan game keduanya Dari langganan Apple, dalam banyak laga Inter Miami, bahkan ada lebih dari 1 juta penonton yang menyaksikan pertandingan dari Lionel Messi Apa yang kami fokuskan adalah jumlah langganan yang kami jual Jumlah waktu yang dihabiskan oleh orang-orang yang menonton pertandingan tersebut di depan dan di belakang Playwall untuk siaran kami Saya pikir sejarah akan melihat kembali tahun 2023 sebagai tahun Messi Tapi dari sudut pandang saya, itu mungkin tahun paling spektakuler dalam sejarah kita Karena berbagai alasan, dan Lionel Messi membuahnya ke level yang mungkin sulit untuk dicapai Bahkan bayangkan Peningkatan jumlah penonton di Setyon Selain dari segi langganan, peningkatan penonton yang menyaksikan pertandingan langsung di stadion juga menjadi gambaran besar Dari kehadiran Messi Messi hanya membuat laga-laga Inter Miami lebih dimenati Tapi secara keseluruhan, semua pertandingan di MLS juga meningkat Dengan laporan dari St. Louis Post menjelaskan Jika di seluruh Liga, jumlah penonton meningkat 5% secara keseluruhan Dan Inter Miami mengalami lonjakan lebih dari 35% Bahkan, Miami telah menjual habis tiketnya untuk tahun 2024 Meskipun harga tiket juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan Baik saat Miami bermain di kandang, maupun di laga tandang Dengan Messi, setiap pertandingan yang berseperti Super Bowl Dengan kehadiran para selebriti dan media global Bergabungnya Messi ke MLS Menjadi sebuah kisah global yang mengangkat profil Liga kami Pemain terhebat sepanjang sejarah Menjadikan MLS sebagai Liga pilihan Dia memperluas dan mengembangkan kehadiran kami secara global Kami baru saja memahami Apa artinya hal tersebut Soal tiket, Don Geber menjelaskan jika Ia tak bisa mengontrol harga tiket yang melambung tinggi Karena Lionel Messi dan dirinya menilai Itu adalah hal yang wajar di pasar sekunder Saya pikir pertanyaannya apakah fans tidak dihargai Untuk menonton pertandingan Messi atau tidak Saya tidak yakin itu benar Di pasar sebenarnya Dimana tim menjual tiket Tiket tersebut masih masuk akal Kami tidak bisa mengontrolnya Apa yang terjadi di pasar sekunder Dan seperti Anda ketahui Harga di pasar sekunder sangat tinggi Messi sendiri bergabung dengan Inter Miami pada bulan Juli dan membawa gelombang kegembiraan baru ke MLS Liga ini mencatat rekor dan data tersebut Dan data tersebut tak bisa dielakan Inter Miami mengumumkan pekan lalu bahwa klub telah menjual habis tiket musimannya untuk musim 2024 Dengan Messi akan bersama squad setidaknya hingga musim 2025 Yang diharapkan PHK MLS Pemain Argentina ini bisa memperpanjang kontraknya lebih lama lagi Mengingat dampaknya yang luar biasa Messi sendiri baru akan memulai kampanye musim penuhnya di tahun 2024 Jadi itulah cerita dibalik dampak dari kehadiran Messi di atlas lapangan untuk sepak bola Amerika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!